Intro Halo assalamualaikum bunda Jumpa lagi di channel saya Dina Rosalina Bunda hari ini saya mau masak ikan kuah pedas Atau santan ikan pedas Nah ini bumbu-bumbunya sudah saya siapkan Di sini saya menggunakan 1 ikan ikan Saya menggunakan ikan gurame yang sudah saya bagi menjadi 4 bagian Kemudian di sini saya mau pakai petai Bunda boleh pakai petai, boleh enggak Kemudian di sini ada santan Nanti kita pakai secukupnya saja Ini bumbu-bumbunya sudah saya potong-potong Ada kurang lebih 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih Kemudian ada cabai merah dan cabai rawit Ini sesuai selera ya bun Kemudian ada lengkuas yang sudah saya potong-potong Kunyit Serta jahe yang sudah saya potong-potong juga Kemudian Di sini ada serai yang sudah saya geprek Dan saya ikat simpul Kemudian ada 2 lembar daun salam Di sini ada secukupnya air Dan di sini ada garam Kemudian kaldu jamur Lada bubuk Dan gula pasir Oke Bunda sekarang kita mulai masak ya Nah Bunda ini tadi sebelumnya Saya sudah bumbui ayamnya Menggunakan garam Dan lada bubuk Dan saya diamkan selama 30 menit Nah ini sekarang saya sudah panaskan minyak Di wajan sekarang kita mau goreng ikannya Kita tunggu sampai matang ya bun Nah Bunda ini ikannya sudah matang ya Sekarang kita mau angkat dulu ikannya Oke Bunda ini dia ikan yang sudah kita goreng tadi Sekarang kita mau mulai numis bumbunya ya Di sini saya sudah siapkan minyak Sudah panas ya Sekarang saya memasukkan bawang merahnya Serta bawang putih Kemudian saya memasukkan catenya Serta lengkuas, kunyit, dan jahenya Kemudian saya masukkan Tumis hingga harum Sekaligus saya memasukkan Serai dan daun salamnya Petainya juga mau saya masukkan langsung Supaya matang saat ditemis Dan harumnya terlihat Oke Bunda ini sudah mulai layu Wanginya juga sudah keluar sekali Sekarang saya mau masukkan santan Secukupnya saja Bismillahirrahmanirrahim Kita aduk terus Supaya tidak pecah santan Oke Bunda ini sudah mulai mendidih Kuahnya Sekarang saya memasukkan garam Kaldu jamur Boleh Bunda ganti dengan kaldu ayam Atau penyedap lase lainnya Kemudian lada dan gula pasirnya Saya masukkan semua Kita aduk lagi Oke Bunda Sekarang kita mau masukkan ikannya Ini tadi sudah saya kasih garam Dan semuanya tadi Bumbu-bumbu kita masukkan ikannya Apinya kecil saja Supaya Bumbunya meresap Tetap diaduk Tapi pelan saja Kita tunggu Sampai Kuahnya meresap Kedalam ikan Oke Bunda ini sudah ya Sudah saya aduk-aduk beberapa saat Supaya kuahnya meresap ke dalam ikan Sekarang kita siap untuk sajikan Nah Bunda ini dia hasil dari Ikan kuah pedas yang sudah saya bikin tadi Mudah kan Bunda Jangan lupa like, komen, dan subscribe Video saya ya Bunda Kemudian kalau ada ide masak Silahkan komen di bawah Assalamualaikum Bunda